Intro Bismillahirrahmanirrahim Merjaga Saudara-saudara Rakyat Jelata Di seluruh Indonesia Usia ke-728 Bukanlah perjalanan yang mudah Ditempuh oleh kota Surabaya Gelar kota Palawan Tidaklah datang secara tiba-tiba Melainkan Melalui proses panjang Yang penuh dengan perjuangan Yang berdarah-darah Hari jadi kota Surabaya Tidak lepas dari keberadaan Kerajaan Majapahit Yang berdiri pada tahun 1293 Raden Wijaya Merupakan pendiri dari kerajaan Yang berpusat di Jawa Timur Selain pendiri dan Raja Pertama Kerajaan Majapahit Raden Wijaya Juga memimpin pertempuran Yang terjadi dengan Tentara Tartar Melalui pertempuran ini Raden Wijaya Berhasil memukul mundur Tentara Tartar Dari ujung Galuh Pada tanggal 31 Mei 1293 Melalui peristiwa heroik Dikalahkannya pasukan Mongol Oleh pasukan Raden Wijaya Kemudian 31 Mei Ditetapkan Sebagai Hari jadi Kota Surabaya Berada di pesisir utara Pulau Jawa Membuat Surabaya Dijadikan sebagai Pelabuhan utama Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda Letak geografis Yang sangat strategis Membuat Surabaya Menjadi kota perdagangan Kota pelabuhan Dan menjadi Pusat administrasi Wilayah Divisi Ujung Timur Pulau Jawa Surabaya Menjadi pelabuhan utama Dari rangkaian terakhir Kegiatan pengumpulan Hasil produksi pertanian Dari ujung timur Pulau Jawa Yang akan diekspor Ke Eropa Sungai Kalimas Sekala itu Menjadi urat Nadi perekonomian Serta transportasi air Dari kota Surabaya Tak heran Hal ini juga Menjadikan kota Surabaya Sebagai pusat perdagangan Upaya mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Pada tahun 1945 Peristiwa 10 November Bukan hanya perjuangan Sekelompok orang Melainkan Bagian panjang Dari sejarah Arek Surabaya Hotel Yamato Hotel Yamato Menjadi saksi bisu Bagaimana Arek-arek Surabaya Mempertahankan Harga diri Indonesia Yang telah dinyatakan Berdaulat Sehingga Untuk menghargai Jasa para Palawan Yang telah gugur Setiap tanggal 10 November Diberingati Dengan Hari Palawan Setiap pemimpin Ada masanya Setiap masa Ada pemimpinnya Perubahan Surabaya Tak lepas Dari warisan Kepemimpinan Yang diberikan Dari masa Kemasa Kontribusi Untuk pengembangan Kota Memampukan Surabaya Bersaing Dengan dunia Global Dan menjadikan Surabaya Dikenal Di peta dunia Dari Itulah sekilas gambaran tentang Surabaya Kota penyandang gelar kota pahlawan Karenanya semangat dan spirit kepahlawanan itu Harus selalu dikobarkan dan terus digelorakan Mulai saat ini hingga di masa yang akan datang Dengan semangat gotong royong dan semangat kebersamaan Kita menuju Surabaya hebat Selamat hari jadi kota Surabaya ke 728